diaturkan terima kasih hadirin hadirat rahimakumullah selanjutnya amanat pengasuh pondok pesantren Al-Anwar Sarang Kiai Haji Taj Yasin Maimun Zubair kepada beliau diaturkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana binikmati sohbatil ulama' wa'an'amana bihifdil kitabillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina kurrat a'yunina maulana muhammadin poro kiai, poro masyayah, poro ibunya'i wa'an'amana muhammadin wa'an'amana muhammadin wa'an'amana muhammadin beliau asyayah, dr. Kiai Haji Ahsin Saho poro asatid, asatidah, fonda pesantren, hamalatul quran ingkang pertama adik-adik santriwati wisudawati ingkang alhamdulillah wanten ing dinten menikau sagetipun wisuda utawidipun paringi sanat hula pertama mengucapakan syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala wanten ing ingjang menikau kaullah dipenparingi kesempatan saget, soan, wanten, ngarsanipun poro kiai, poro alhafid hafidhat wanten ing ingjang menikau nikidados penghormatan datang kaullah pribadi syukur menikau kula aturakan datang Allah subhanahu wa ta'ala sebab kula pengen ngadai keluarga ingkang ahlil quran yang ingkang saget menjagi al quran tentu ini pun menikau sedaya lantaran datang kancing nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mula saya menikau kula ngajak datang awak kulopi ambak dan panjeningan sedaya monggo selantiasa ngaturakan solawat dan salam datang junjungan nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi-mugi kan ti ucapan solawatlan salam kaullah panjeningan dipun akui datang kancing nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam datus umat tipun ingkang insyaallah bileh dipun akui menikau angsal safa'at tipun selajingi pun kaullah ucapakan selamat datang adik-adik mugi nopo ingkang sampun dipun hasil laken wanten ing pondok pesantren hamalatul quran menikau estu datus sagan manfaat datang diri pribadi utawi masyarakat kata sagan nyumam berai datang keluarga nipun dan insyaallah kata ibrah ingkang sampun dipun catet wanten ing pinten pinten kitab setiang tiang ingkang hamil quran utawi nyepeng al quran sejato sipun ini dalam tim dipun utus galih yai ayinul yakin menikau paring sambutan atas nama pondok pesantren al-anwar sarang sarang menikau sebuah kehormatan lantaran lantaran ini pun beri pun nanti silaturahim wanten ing mekah nalikan ini pun muntah wanten pertemuan NU sedunia wanten ing mekah haji tahun kolawingi dipun jengahkan silaturahim pulau menikau tidak wali santri putra putri kula itu meriki walaupun 6 yuswa sedasa dinten atas putra kula sampai 10 dinten menduk meriki 6 angsal seminggu adik rewel nyusul akhiripun seminggu meriki malai terus kula ini mulai tiga minggu pengkar ini mulai balik meriki setiap minggu ngantar ngantar malai 6 minggu kalau wingi ngantar putri kula saat ini pun wanten acara malai hamal atul quran terus mulai balik semarang semarang ini setiap minggu nanging kula rawsaken nikmat sebab napa kula sakit kempal kempal wanten ahlil quran sakit ladosi dateng tiang-tiang ingkang ahlil quran cucu nipun rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam batun cucu cicit ingkang asmo sayidah nafisah menikah nalikan pun lahir wanten ing tahun 145 hijriah menikah nalikan pun lahir dibetok kalian ramah nipun menikah sayyid hasan al-anwar soan dateng mbah hipun menikah kancing nabi wanten ing soan menikah tem medinah menikah sayyid hasan menikah habib hasan menikah matur dateng kancing nabi kancing nabi kula nyewon jendengan ridoni putri kula menikah nafisah menikah kula pun ridho kancing nabi lajeng kancing nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam diaturi kalih putuni pun berarti sayyid hasan lajeng sayyid hasan ngejak wangsul putri nipun wanten ing dalem nalikan nipun sampun dugin dalem sare dipun imbeni kalian nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanten ing mimpi menikah kancing nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh bisa babi ridho ke roda itu terasipun kancing nabi dengan sebab ridho aku ridho dan sebab ridho Allah subhanahu wa ta'ala ridho maling putrimu imut pilih memang menikah ingkang dipun perintahkan kalian kancing nabi pilih kancing nabi menikah dawuh ridho lah bir ridho waliden wasukhtullah bisukhtil waliden ridho ni wong tuha menikah ingkang ngantar kan ridho ni pun Allah subhanahu wa ta'ala mulai saya menikah adik-adik jendengan kalian semua itu bisa berhasil menghafalkan Al-Quran saat ini Dewi sudah itu bukan lain karena ridho ni wong tua hormati orang tua sayidah nafisa menikah dipun swanakan kanjeng nabi sebab ridho ni pun wong tua akhir kanjeng nabi ridho ni sayidah nafisa sehingga usia dini 7 tahun menikah sayidah nafisa sudah menghafalkan Al-Quran menghatam Al-Quran dalam usia 7 tahun lajeng sayidah nafisa menikah gadai azem pengen soan dateng nenek moyangi pun leluhuri pun menikah nabi ibrahim alaihi salam dan memang ciri-ciri ini pun tiang ingkang soleh ini ciri-ciri pun termasuk kanjeng nabi kenapa jadi ciri nabi muhammad diangkat bagi nabi sebab nabi muhammad menikah anggen pun ngerungseng kangen itu pengen tanah leluhurim nenek moyang pun ingsam sehingga sama menikah dikenal negari suriah kanjeng nabi nalikane dolan berudalan berudalan dagang ngakan dagangan nipun sayidah khotijah yakin oh ini bakal nabi ini bakal nabi sebab orang-orang nabi orang pengen ketemu kalau leluhurim kanjeng nabi ini budal yang sama ini akhir sayidah khotijah nyerang mawan orang-orang wedok ngelamar wong lanang kecuali sayidah khotijah dimulai khotijah itu ngelamar kanjeng nabi nanti orang-orang wedok ngelamar wong lanang itu milu sayidah khotijah orang saya izin ini itu itu kepinteran orang-orang wedok orang-orang kebodohan itu orang-orang orang-orang mengerti kanjeng nabi muhammad ini bakal jadi nabi ini orang-orang mengerti sejarahnya apa nabi akhir zaman kerantan sayidah khotijah ini membaca kitab-kitab membaca kitab-kitab banding orang-orang orang-orang di orang-orang di orang-orang orang-orang di pelajari ciri-ciri nabi seperti ini mengerti sayidah khotijah azim akura bakal nikah kecuali karena nabi jatuhlah nabi muhammad menikah dilamar ngelamarnya botol lewat uang matur piang sayidah khotijah muhammad kerja karu aku itu piring apa saya selesai ini ingin apa aku keluarga ingin hidupi keluarga nafakai keluarga macam-macam terus sayidah khotijah orang-orang wedok ayu keturunan dekdong keturunan saya suge kira-kira cukup orang-orang orang-orang ini ngomong aku jatuh itu saya itu itu saya saya orang-orang kanjik nabi keluarga ini pun saya sayidah khotijah menikah orang-orang wedok kekurangannya si jirondoh terus saya saya itu matur ini keluarganya kanjik nabi tidak wangkal khotijah itu karpet piye menikah karpet dewa dilabrak sayidah khotijah menikah dipun labrak keluargan itu matur sayidah khotijah jadi orang-orang yang tidak tahu ini aku dewa saksampunipun keluarganipun nabi itu ngertes pilih khotijah itu yang dituju taslim ya dimikah ini mulanya yang wedok itu tidak pintar ada santri lanang pintar-pintar yang lamar itu yang pengajian itu tidak ada putra papat ini kalau wangsel wanten sayidah nafisah sayidah nafisah karomah karomah pun sayidah nafisah salah satu termasuk guru imam syafi'i walaupun imam syafi'i sudah terkenal lebih dahulu akan tetapi setelah sayidah nafisah pindah wanten ink mesir imam syafi'i lima tahun setelah menyusul ink mesir kerantan pengen ketemu sayidah nafisah dan meriwayatkan hadis-hadis saking sayidah nafisah sayidah nafisah kemuliaan kemuliaan apa kemuliaan ini pun sayidah nafisah menikah ngislam pinten pinten tiang yahudi yang sekelilingi sebab pernah sayidah nafisah menikah gadah tonggo yang jumpo mutun sakit melampah anak tonggo nini orang weda orang isok melaku tidak mau ditakani ibu saya ingin apa aku ingin ngolik barokah nanggone tonggone kita sing mulios rupanya sayidah nafisah angkatan aku meronok akhirnya izin ibu dateng pembantunya pun sayidah nafisah dibetulah putrinya sing boten saget melampah cacat awel lahir dibetulah yang jubi pun sayidah nafisah sekelilingnya sandingnya dalamnya sayidah nafisah nalikane waktu melbet waktu duhur sayidah nafisah menikah wudhu pas wudh pun sayidah nafisah tempat wudh sayidah nafisah menikah ngalir ngajeng pun tiang putri yang loco cacat kalau wau lajang Allah subhanahu wa ta'ala maringi ilham anitta khodat khalilan nima fil wudhu pengedok mau sing cacat wau untuk ilham jubuk banyu sidik teko bekas wudh nafisah lalu diusapakan wanten ing suku kali he tiang wau langsung ngadek seketikan itu apa sing wau orang isok ngadek sama sekali saus diusap kalih apa tembak wudh sayidah nafisah langsung sakit ngadek lalu wang selu wanten dalem itu matur ini bisa melakukan anak ku ini anak lahir gak sama laku malah ngedok omah wang Tuhan ini kaget ibu 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 putri ini jeningan bu kok isok aku banyu bekas wudh ini saya tidak bisa ngertes 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 yang tetap sibuk kalih sholat pun ngertes diwaro dicelup tangan diwaro sampai toko jawa tengah moro jubang selanjutnya malah dipun ceritaini gara-gara wudhu sayidah nafisah sayidah nafisah bilang subhanallah ini kabeh miliki gusti aku gak ngerti apa-apa sangking nikulah akhirnya kata biang yahudi melebut islam jadi tersohor bahkan imam shafi' ibu selalu imam shafi' ini utusan santri ini aku ini lorok bengek wato saya ngorong ini sayidah nafisah jaluk nafisah didungani sadarengi pun utusannya imam shafi' wangsel imam shafi' sehat terus sampai dugi mati sampai dugi mati sakit meninggal imam shafi' sakit parah tetap utusan so ini sayidah nafisah jaluk nafisah aku mari terus sayidah ma'isah sayidah nafisah waktu aku jawab oh ya moga-moga imam shafi' bakal ketemu kalau Allah subhanahu wa ta'ala isok meluk wajah gusti sumpah santrinini ini ini malah ketemu gusti Allah berarti mati berarti akhirnya imam shafi' mengerti ya ini ini tidak siap siap aku ibadah diwekelahkan yang mbak wasiat datang salah setunggal murid pun imam buwaiti imam buwaiti menikah rancang diwasi' hati kali imam shafi' ini aku mati jenazahku ini masjid sayidah nafisah supah disolati kali sayidah nafisah kalau cerita katus pengkatan sebab kemuliaan ini pun sayidah nafisah menikah krono al-quran sayidah nafisah menikah lahir tahun 145 hijroh wanten medinah 193 kapundut antawes 208 selama usia itulah sayidah nafisah tidak pernah berhenti membaca al-quran ada yang mengatakan beliau menghatampan al-quran selama usianya 4 ribu ada yang mengatakan 6 ribu kali hataman al-quran kira-kira sampai pengen seribu mau nonton apa dari tinggal mulai saya menikah kalau ingin semangat tinggal ini supah itu ayo kita langgengakan membaca al-quran mawas al-quran karomai mulia ini sayidah rodiah garwani pun sayid muhammad al-lawi al-malik tiap dintun mawas al-quran nambih nambih mawan kali minggu nomba tigang minggu beliau wafat oke mugi-mugi kita dipun hari ini kenikmatan saya kembal datang beliau beliau saya mengikuti nomba ingkang dipun ajarakan para keturunan pun nabi muhammad sallallahu al-quran saget ngapal al-quran ya isok mudawim moco al-qur al-quran ini sangking kula ingkang saget kula aturakan kula ingin panjang panjang sebab kula niat kula awal ini kula meriki sama an watu atan datang romo yang nul yakin sebab terus pun bapak kula ini guru ini anak mu ya gurumu mengat ini terus kula hormat sebab ini putra putra kula berarti termasuk guru kula sebab kita mungkink kula lampai sebab kula wawun dalun itu dugi semarang sampai jam setengah tiga lajeng wawun subuh sak janipun kula pengen ngajak istri ternyata istri kesel lari alit terus sebetul sak derek meriki yai namung nitip salam datang punyai datang koroyai mestinipun direk barangkat tapi buten sakit dihwawu wawun halangan tapi kula usahakan riki mungki kula lampai menikah dados sawapi pun ngambilakan putra putri kaulolan putra putri panjeningan sedaya wanten yang hamalat al-quran anggeni pun ngapalakan al-quran nikimawan sangin kula cakap semanten kirang langkung pun kula nyun agung mengabun den mugi-mugi wanten manfaat pun adhan allahu wa'iyyakum idina surat mustaqim wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh